Hujan deras yang terjadi dalam dua hari terakhir mengakibatkan jalan lintas Sumatra Rantau Prapat. Labuan Batu menuju Pekanbaru digenangi air. Kemacetan pun terjadi lantaran banyak kendaraan yang kesulitan melintas. Banjir yang menggenangi jalan lintas Sumatra ini tepatnya berada di kawasan Aek Nabara, kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuan Batu, Sumatra Utara. Kendaraan yang datang dari Medan menuju Pekanbaru maupun sebaliknya kesulitan untuk melintas lantaran ketinggian air di badan jalan mencapai 60 cm. Kasat lantas Polres Labuan Batu AKP Mohamad Ainul Yakin mengatakan kemacetan panjang akibat banjir mencapai 15 km. Polisi mengimbau agar pengendara berhati-hati dan bersabar demi keselamatan. Kemacetan ini diakibatkan sebelumnya yaitu akibat banjir, di mana banjir itu mengakibatkan jalan Jalinsum km 308 segelam setinggi kurang lebih 60 cm, di mana mengakibatkan jalan lumput total. Dan bagi ini, Alhamdulillah, banjir sudah surut dan arus sudah mulai berjalan normal, namun berlambat karena terjadi penumpukan akibat macet sebelumnya.